Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feni Putri Agnesi Barani Di sini saya dari FASR 2F ingin menceritakan tentang film keluarga Cemara yaitu Suka Duka Keluarga Abah Diterjalnya di Masa Kehidupan Fokus cerita ini masih soal Abah, Ibu serta kedua anaknya bernama Ara dan Ewis Film ini juga mengisahkan tentang perjalanan hidup Abah dan keluarga Abah di kemudian hari menjadi bangkrut dan Abah pun serta keluarga Abah pun lalu pindah ke rumah warisan yang jauh dari kota Dengan skala keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki Abah pun hendak berusaha menjadi yang lebih baik di kedepan hari untuk memanuhi dan mencukupi keluarga Abah tersebut Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki Abah pun berusaha menjadi siap untuk kepala keluarga Serta yang baik untuk anak-anaknya Untung saja Ibu pun tak pernah lelah mendampinginya dan berusaha menjadi ibu yang baik untuk keluarga mereka yaitu untuk anak-anak mereka juga Saat mereka berdiskusi di meja makan, Ewis pun merasa marah yang harus pindah sekolah karena Abahnya jatuh miskin Lalu awalnya, Ewis pun tidak terima dengan sekolah barunya yang berada di jesa dan tidak modern gitu Namun pada akhirnya, Ewis pun merima dengan keadaan yang sedang dialami keluarganya Di situ juga, Ibu pun berusaha menjual opak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan keluarganya Untuk mendapatkan penghasilan tambahan Lalu, di tengah perekonomian yang sedang susah, Ibu pun sedang mengandung hamil anak ketiga Pada saat Abah bekerja juga, ia sempat terkena musibah Karena jatuh di saat melakukan pekerjaan sebagai kulibangunan Namun setelah sembuh, Abah menjadi deliver ojek online untuk menafkai keluarganya dan menghidupi keluarganya Sebagai kepala keluarga, Abah pun berusaha dengan sekuat tenaga membawa keluarga kembali ke Jakarta untuk memutuskan menjual rumah warisan tersebut demi bisa kembali ke Jakarta Sekian dan terima kasih Selamat menikmati